PUNCAK WARINGIN Halo Pemirsa, Puncak Waringin sudah pasti tidak asing lagi di telinga kita. Selain karena lokasinya yang strategis, keindahan alam yang dapat dinikmati dari Puncak Waringin juga menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Hari ini, saya melaporkan langsung kegiatan pembangunan pengerjaan kawasan Puncak Waringin yang disertai kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Puncak Waringin Labuan Bajo adalah salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini melakukan kunjungan kerja ke destinasi super prioritas Labuan Bajo yang sedang dikerjakan ini. Selain anggota Komisi V DPR RI, turut hadir pula perwakilan beberapa kementerian yang terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Tim Basarnas. Pembangunan di Puncak Waringin yang sekiranya akan dijadikan sentral oleh-oleh di Labuan Bajo kini hampir rampung dikerjakan. Pembangunan yang bentuknya menyerupai rumah di Desa Adat Wairbo ini diharapkan mampu menjadi magnet untuk wisatawan berbelanja buah tangan khas menggerai seperti kopi, kain tenun, patung komodo, hingga pernak-pernik lainnya. Tentu saja, pembangunan ini diharapkan dapat menjadi pendukung dalam kegiatan pariwisata Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super premium. Dalam kunjungan ini, salah seorang anggota DPR Komisi V menyampaikan bahwa Labuan Bajo menjadi destinasi wisata super premium karena keindahan alamnya, bukan karena keindahan buatan yang dibuat oleh manusia. Dan keindahan alam Labuan Bajo ini terletak di pulau-pulau, sehingga akan menjadi lebih baik jika fasilitas penunjang kegiatan pariwisata juga dibangun di pulau-pulau. Itu saya kira tidak ada korelasinya bagaimana upaya pemerintah mengeksplor keindahan alam. Keindahan alam yang ada di Labuan Bajo itu adalah berada di pulau-pulau, tidak berada di Labuan Bajo ini sendiri. Kalau banyak wisatawan asing yang datang di Indonesia, di Labuan Bajo, berada di pulau-pulau, itu dengan sendirinya kota itu akan terdorong, tertransformasi menjadi perkotaan yang baik, yang tertata, yang indah, dan rapi, dan dengan ketigian. Pemerintah tidak perlu harus mengeruarkan agaran yang begitu besar untuk diperkotaan. Sekiranya dengan transformasi modern masyarakat sini menyambut wisata. Menurut beliau, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, yaitu membangun kota Labuan Bajo dengan anggaran yang cukup besar, memang sudah baik. Akan tetapi, lebih baik lagi jika pembangunan berkelas premium ini dibangun di pulau-pulau yang menjadi tujuan utama wisatawan. Demikian kami laporkan langsung dari Puncak Waringin. Nikmati berita tentang Labuan Bajo setiap hari non-stop, hanya di InBusiness. Terima kasih telah menonton!